Yo, wassalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Seberapa terlatihkah para pilot Jepang? Selama awal periode Perang Pasifik Raya dalam kantang 1940 hingga 1942 Para pilot Jepang bisa dikatakan sangat terlatih Mereka memiliki jam terbang dan moral yang tinggi Akibat ditempa aksinya di daratan Tiongkok dan Manchuria Mereka digembleng pertempuran tersebut Sehingga pada periode ini bisa dikatakan pilot Jepang lebih unggul daripada para pilot US Navy milik Amerika Termasuk dari sekutu Jepang sendiri semisal Jerman dan Itali Selain pilot yang tangguh, Jepang juga memiliki pesawat tempur yang keren dalam diri A6M Zero Pesawat yang sempat mengejutkan negara-negara barat Rata-rata jam tempur para pilot pesawat Jepang di tahun 1900 adalah 800 jam Angka ini jauh lebih unggul daripada pilot Jerman dan Amerika Pelatihan yang dialami para pilot Jepang juga terkenal sangat keras pada eranya Hingga di Battle of Midway dan Guadal Canal pada 1942 Amerika cukup dibuat kerepotan dengan kemampuan para pilot Jepang Hanya saja kedua pertempuran tersebut bisa dikatakan sebagai kunci membalikan keadaan Dari Midway dan Guadal Canal, Amerika belajar banyak Saat itu baik Amerika maupun Jepang sama-sama kehilangan sekitar seribu pilot terbaik mereka Hanya saja Jepang tidak bisa memulihkan kembali kondisinya Jepang tak bisa lagi memproduksi pilot-pilot berkualitas Di lain pihak, US Navy memiliki sistem akademi pilot yang besar dan bisa menghasilkan pilot dengan kualitas baik secara massal Namun itulah bukan hal utama Hal utama yang membuat ambruknya kekuatan dan kualitas pilot Jepang dan angkatan laut Jepang adalah Mereka tidak ada keinginan untuk pelajar dari kesalahan Militer Jepang gagal mengembangkan doktrin-doktrin strategi perang baru yang terus berkembang Sebaliknya hal ini justru dimiliki para petinggi militer Amerika Setiap tahunnya mereka mengembangkan doktrin dan peralatan militer baru Tak hanya untuk mengimbangi Jepang, tapi mengunggulinya Sebagai contoh, pasca perceperan Midway 1942 Amerika meluncurkan pesawat F-40 Corsair dan F-6F Hellcat Keduanya dihadirkan untuk mematikan zero pesawat Jepang yang tersohor itu Makin miris Jepang marah mengirim pilot-pilot mereka untuk aksi bunuh diri Kamikaze membuat makin banyak pilot Jepang yang terbunuh Alih-alih terus meningkatkan skillnya untuk melawan Amerika Mereka malah mati muda sesaat lulus dari Akademi Jepang, Jepang, gak mau belajar sih Sekian dulu dari kita untuk episode kali ini Wassalam 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 Terima kasih.